Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara membatalkan kebijakan Kepala Sekolah yang mengeluarkan siswa keberbakatan olahraga kendari. Kebijakan ini dikeluarkan setelah dilakukan pertemuan bersama siswa dan Kepala Sekolah. Siswa pengunjuk rasa yang menuntut Kepala Sekolah Keberbakatan Olahraga mundur diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Yusmin. Dari pertemuan bersama siswa ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara membatalkan kebijakan Kepala Sekolah yang mengeluarkan 8 siswa SKO. Yusmin menjelaskan kebijakan Kepala Sekolah tersebut dianulir dan meminta kepada seluruh siswa untuk kembali ke sekolah. Selain itu pihaknya akan memanggil orang tua siswa yang bermasalah dan akan menyepakati hal-hal yang terkait dengan kedisiplinan para siswa. Yusmin juga meminta meskipun para siswa tinggal di asrama, orang tua tetap harus mengontrol kondisi anaknya di sekolah keberbakatan. Menjadi haknya juga anak-anak kita, ya tentu kita harus berbicara. Di mana kita kasih rumah sulang dengan catatan bahwa teman-teman atau anak-anak kita ini dengan orang tuanya untuk membuat pernyataan secara tertulis. Dan saya jadi saksinya. Dan yang kedua adalah tidak kalah penting bahwa pendidikan ini keberhasilannya Jangan diketergantungan kepada 100% Eh, peran-peran orang tua juga untuk mengontrol anaknya walaupun di asrama kai Itu kan juga penting, ya Supaya apa? Supaya tujuan kita bersama tersebut Sementara terkait dengan dugaan adanya penghutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebunan Insultra mengaku akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah Dari Kendari Muhtaruddin, AY News memberitakan Sampai jumpa di video selanjutnya